Intro Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku Seiman Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Mbun Sabda Rabu 25 Mei 2022 Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan Buat Saudara dan Saudariku yang sakit Dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, Anda sembuh Saudara dan Saudariku yang terkasih Hari ini saya ajak Anda merenungkan Sabda Yesus Di mana dia berbicara soal roh kebenaran Yesus katakan, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku Mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan Kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Injil Tuhan Menurut Yohanes bab 16 ayat 12-15 Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya Itulah yang akan dikatakannya Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang Ia akan memuliakan aku Sebab ia akan memberitakan kepadamu Apa yang diterimanya daripadaku Segala sesuatu yang Bapak punya adalah kepunyaanku Sebab itu aku berkata Ia akan memberitakan kepadamu Apa yang dia terima daripadaku Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Hari ini kita kembali dikuatkan Dengan sabda Yesus Dalam amanat perpisahannya pada murid-muridnya Yesus meneguhkan iman para muridnya Dengan janji akan datangnya roh kebenaran Saudara dan saudariku yang terkasih Dua poin penting emat saya Untuk perjalanan iman kita Para murid Yesus zaman ini Yang bisa kita petik dari bacaan Injil Yang pertama soal roh kebenaran yang akan Yesus utus Roh kebenaran yang adalah roh penghibur Roh kebenaran adalah roh penolong Dia yang menemani para murid Dalam melanjutkan karya misi Ketika Yesus secara fisik tidak berada lagi bersama dengan para murid Dia yang akan memberitahukan Apa yang harus diberitakan Dia memberitahukan soal Yesus sendiri Dia yang diutus Allah untuk menolong umat manusia Dia yang diutus Allah untuk membebaskan umat manusia lewat karya penembusannya Yang kedua roh kebenaran ini akan memberitakan Memberitahu para murid apa yang harus mereka wartakan Sehingga para murid tidak perlu khawatir dan cemas Akan apa yang harus mereka buat Akan apa yang harus mereka wartakan Melainkan terus terbuka Dan membiarkan roh kebenaran ini Bekerja dalam dan lewat mereka Sedara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Buat kita para murid Yesus zaman ini Dengan bacaan Injil yang kita dengar ini Kita sebenarnya terus menerus diajak Diajak dan diundang untuk mengenal Kehadiran roh kebenaran ini Dalam perjalanan kemuridan kita setiap hari Pertanyaannya bagaimana kita mengenal roh kebenaran ini Hemat saya untuk mengenal Kehadiran roh kebenaran Kita harus mengenal siapa yang memutus roh kebenaran ini terlebih dahulu Kita harus mengenal Yesus Kita harus mengenal Yesus Karena Yesus lah yang memutus roh kebenaran ini Kita harus bersatu dan tinggal dalam Yesus dan sabda-sabdanya Baru kemudian kita bisa mengenal Kehadiran roh kebenaran ini Kita harus terbuka dan rendah hati untuk itu Dan lebih dari itu iman kita harus teguh Karena adanya cobaan dan tantangan Yang akan kita jumpai dalam perjalanan kemuridan kita Sedara dan sedariku yang terkasih dalam Kristus Mari kita terus berjuang untuk belajar mengenal Yesus Mengenal Yesus lewat sabda-sabdanya Lewat ekaristi dan juga lewat perbuatan-perbuatan kasih Dengan tiga hal ini Kita akan membuat sesuatu menjadi mudah Untuk mengenal siapa Yesus Dan kalau kita sudah kenal siapa Yesus Kita akan juga mudah mengenal roh kebenaran Yang selalu menuntun membimbing kita Dimana kita dituntut untuk terbuka untuk itu Memang butuh perjuangan untuk mengenal Tuhan Yesus Butuh perjuangan Tetapi kalau kita menyerah Kalau kita tidak peduli Maka kita tidak pernah akan mengenal Tuhan Yesus secara baik Kita harus berjuang Membaca sabdanya Mengikuti ekaristi Berbuat kasih Berbuat baik Saya percaya Kita bisa Karena kita murid Tuhan Karena kita dipilih oleh Tuhan Amin Mari kita berdoa Mohon kekuatan dari Tuhan Tuhan Yesus terima kasih dan syukur atas karunia Untuk menjadi muridmu Seringkali kami tidak bisa mengenali kehadiran rohmu Karena kami terlalu sibuk dengan hal-hal dunia Ampunilah kami Tuhan Dan bantulah kami Agar kami terus belajar mengenalmu Lewat sabdamu Lewat ekaristi Dan lewat perbuatan kasih Amin Mari kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu dan sertamu juga Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih Usaha karya dan rencana kita Dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Saudara dan Saudari ku terkasih Jalanilah hari ini dengan senyum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!